Sekarang Asri jadi tau nih caranya ngadepin pelanggan Iya begitu Tapi emang kalo jadi penjual itu harus ngalah ya karya Ya harus ngalah lah daripada gak bisa gak laku sama sekali Oh jadi konsep penjual itu daripada gak laku mending untuk sedikit gitu Iya tapi ini tetep ini semuanya salahnya Aul nih Gara-gara Aul kan komisi aku jadi dikit Pokoknya nanti kamu bagian yang malahin Aul Eh kok jadi Asri malahin bisa Aul Enggak itu kan temennya Asri Eh bisnis itu tidak memandang temen Bisnis is bisnis temen is temen Pokoknya kamu tau loh kamu nanti marah sama Aul Iya Yolah pasti coba nanti Tau pasti bisa ayo Eh No No Iya Bang Kenapa Bang? Yang punya dompet No Kenapa yang punya dompet? Amelina mau minum dulu deh No Oke Kan sekarang puasa Bang emang kenapa? Itu No Si Makmun sekarang ada di pangkalan Oh ya bagus Cepetan balikin dompetnya Bang Ya tapi kan duit itu kagak ada No Ya enggak apa-apa Abang bilang aja sejujurnya Gitu ya nam Ya Dompetnya ada di mana? Di kamar He 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 kak 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 Bentar dulu Apa? Ini loh Asli tidak bisa marah ya Kar Ya harus bisa Kamu mau gak tajari cara berbisnis? Ya mau Tapi emangnya dalam berbisnis itu harus bisa marah ya? Ya perlu lah Orang salah satu yang diperlukan dalam berbisnis itu yang marah itu Oh Wes bismillah nih asli marah nih Kar Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak ngomong Ini tinggal ngomong Cuka ayong Misaw Kenapa ya? Harus bisa Itu misaw Ada apa sih? Ini asli mau marah Mau marah? Emang berani? Enda Ya terus ngapain marah? Enda marah asli Apa dong? Eee Itu loh misawul Apa? Eee Enda Apa? Awul kamu tuh lupa kan gak ngasih tau bunga kalo harganya itu gamisa beda karena beda ukuran Kan kamu tau kalo beda size beda harga Eee Lupa tuh iya Gara-gara kamu aku jadi rugi 30 ribu Karena apa? Karena bunga bilang itu kalo harganya gak sama dia bakal ngebatalin gak beli gamis semuanya Yaudah itu potong aja ke misaw Gak bisa aku mau nyedutnya sekarang Ribet banget Si berapa tadi berapa? 30 ribu 20 ribu doang maaf Kecil tunggu silip Tara Apaan gini-gini orang aku yang marah kamu gak jadi marah? Hidup jangan suka boong nanti kayak sapi ompong hidup emang harus jujur kalo pengen hidup makmur Hidup jangan suka boong nanti kayak sapi ompong hidup emang harus jujur kalo pengen hidup makmur Hidup Hidup balik lagi Nih 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 tuh 30 ribu Hidup santai kali Hidup santai Hidup mana kamis awal Hei gak bisa kalo gak gara-gara kamis awal kurang gede aku tak cariin Kamismu gak laku Hidup kamu tuh laku gara-gara kamis awal duluan laku tau Hidup Ini gak bisa, mana kau bisa Hidup mana Level 2 Lululul Hidup punya aku uangnya Ini yang auto jadi tranteng Hei pake kuasa Hidup Hidup Pake kuasa Hidup Hidup Assalamualaikum Om, Nook, Nook, ya bang kok balik lagi abang takut Nook gak usah takut kalau mau jujur bang justru itu abang takut kalau jujur justru abang harusnya takut kalau abang bohong lihat Nook abang harus jujur mungkin abang akan dibenci manusia tapi abang gak akan dibenci Allah siapa di sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Masihin Teriak PA concerned maah teriak yang memalui tetangga aja tapi teriak-teriak kan shaw Hehehe! Mana bang? Tolong lama banget bang. Sabar, ntar juga dateng. Udah atupur, kamu telepon aja ojaknya. Nanti dosa, kalau urusan lagi genting dilama-lamain. Wil gedes lu. Kalau rejeki pasti dateng sendiri. Ikhlaskan. Mungkin belum rejeki. Kak... Kenapa sih bang ojak? Kenapa-apa ya bang? Ngabur! Gimana lu? Iya ini udah di jalan, ntar lagi nyampe. Iya peruan, udah ditungguin. Iya iya. Bang ojak. Nabi sih dari tadi mundur-mandir terus. Apa-apa bang? Eh Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak diantar Bobi? Eh iya enggak wak. Oh kenapa? Lagi sibuk kali. Kok kali? Soalnya Zahra gak tau. Farhana ada? Ada ada. Masuk aja Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zahra. Kesini masih apa? Sendiri. Masih marahan ya sama Bobi? Iya apaan sih? Farhana mana? Ada tuh di dalem. Kau Zahra. Enggak baik kalau marahnya lama-lama. Isik deh. Walamiakul lawu kufuan ahad. Nak. Eh. Sebenaran Allah lagi ngaji. Yaudah lanjutin aja. Hana udah selesai kok Kak. Wah. Pinter. Oh iya. Nih. Komisinya buat Hana. Karena udah bantuin Kak Zah jualanku, Mak. Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Kamu jangan kapok ya. Bantuin Kak Zah jualan. Nanti dapet komisi lagi kok. Iya Kak. Nah ini Mas. Iya bener. Ini orang ini. Saya maman Pak. Iya iya iya. Keliatan ya. Alhamdulillah. Luar yang lalu saya lo cini bang. Atau kenapa dapet saya jatoh. Tapi. Duitnya saya udah pake. Oh. Jadi begini ceritanya. Temen saya itu. Udah empat bulan gak ada kerjaan. Dia sampe mau jual batu cincin. Saya kasian. Mana mau lebaran. Maka dari itu duitnya saya kasih aja ke dia. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa bang. Saya ikhlas. Yang penting KTP sama SIM saya. ATM saya ada bang. Kasih ya bang ya. Sekali lagi. Sama-sama. Maaf ya. Tuh. Kan Pur. Kalau jujur mah enak Pur. Gak akan dosa. Hehehe. Nak. Kak Za pulang dulu ya. Iya kak. Diantar sama siapa? Diantar gober. Gober. Gobernya kak Bobby. Bukan. Gober yang lain. Kenapa gober lain? Kenapa gak kak Bobby aja? Iya. Gak aja. Kenapa gak aja? Kenapa gak minta diantar? Udah deh. Gak udah deh. Terima kasih.